Pemerintah Kecamatan Batu Putih beserta Pores Berau resmi menggelar vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum dengan dosis pertama. Untuk mencegah beredarnya virus COVID-19 di tengah masyarakat, Pores Berau menggelar vaksin untuk masyarakat umum di Kecamatan Batu Putih. Pelaksanaan vaksinasi masal ini merupakan salah satu program Pores Berau guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Untuk Kecamatan Batu Putih, Pores Berau telah mentargetkan 260 vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksin digelar di halaman kantor polsek subsektor Batu Putih. Pelaksanaan dimulai pukul 8 pagi, mendapat perhatian dari masyarakat. Terlihat sejak dimulainya pendaftaran hingga penyuntikan vaksin, halaman kantor subsektor dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti vaksin. Pelaksanaan vaksin dilakukan oleh tenaga medis puskesmas Batu Putih sebelum dilakukan penyuntikan terlebih dahulu. Petugas medis melakukan pemeriksaan kesehatan guna menentukan kelayakan kesehatan bagi penerima vaksin dosis pertama. Kepala Kampung Batu Putih, Chris Dianto, menyatakan kepada awak media, pelaksanaan vaksin ini sangat diharapkan untuk mencegah penyebaran virus di kecamatan. Sementara itu, dengan adanya program ini diharapkan berkelanjutan di kecamatan Batu Putih pada khususnya dan kecamatan-kecamatan lain pada umumnya, guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat Kabupaten Berau. Alhamdulillah kami dengan senang hati menerima bantuan vaksin dari Polis Berau, yaitu sebanyak 250 yang sudah diperjalan pada hari ini. Paling tidak itu mengurangi daripada jumlah penduduk kami yang sudah mendapatkan vaksinasi. Dan kita melihat dengan antusiasi masyarakat, saya sangat berterima kasihlah kepada semua masyarakat yang sudah mau datang untuk melaksanakan vaksinasi. Dan kita dari kampung membantu untuk pendataan kepada warga bagi siapa yang siap dipaksin. Jadi perlu gitu vaksin datang untuk sasaran sudah siap. Itu yang kami lakukan dari pemerintah kampung. Jadi seminggu sebelumnya kita melaksanakan pendataan. khususnya di tiap-tiap RT, dari RT kita beri tugas untuk menjalani kepada semua warga mendata mana saja yang siap untuk dipaksin. Jadi begitu vaksinnya datang, Alhamdulillah antusiasi warga sudah Bapak Inggris yang sudah saksikan sendiri tadi seperti apa pelaksanaannya. Mungkin seperti itu Pak. Ya himbawin kita kepada masyarakat Batu Putih khususnya kami meminta segera melaksanakan vaksin. Karena ini suatu-satunya untuk menghindari kita, paling tidak mengenai masalah pandemi sekarang ini Pak. Alhamdulillah juga di Batu Putih sudah berkurang Pak ya. Sampai saat ini kita tinggal ada satu warga kita yang masih terpapar. Ya mudah-mudahan 14 hari ke depan mungkin sudah saya melaksanakan konsolasi. Ya mudah-mudahan kampung Batu Putih ini bisa kembali menjadi zona hijau. Dan itu yang kami harapkan. Makanya kami meminta kepada masyarakat agar mau melaksanakan vaksin ini Pak. Karena vaksin ini yang bisa paling tidak membantu. Jangan sampai kita terkena dampak COVID-19 lagi. Mungkin seperti itu. Pelaksanaan penyuntikan vaksin ini berakhir sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dengan jumlah 260 masyarakat yang divaksin. Tim Liputan, Ahmad TJ, Brovision TV, melaporkan.